Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 3 SK1 akan membahas mengenai inferensia vektor rata-rata dua populasi independen dengan asumsi sigma sama dan tidak diketahui serta pengerjaan dengan RStudio Pada video kali ini, kita akan membahas bagian pertama dari vektor rata-rata dua populasi independen Selamat menonton! Kelompok 2 terdiri dari 6 anggota yaitu Anisarya Fitri Denita Dwi Andiani Keliza Nurul Hapsari Gina Rufifa Suraya Joshua Reginal Dan Muhammad Imam Al-Matin Pada video kali ini, fokus bahasan kita yaitu Inferensia vektor rata-rata dua populasi independen di mana sigma 1 sama dengan sigma 2 dan dengan asumsi bahwa sigma tidak diketahui Ada pun rincian materi pada video kali ini yaitu Vektor rata-rata dari dua populasi independen Jika terdapat dua random sampling di mana random sampling pertama terdiri dari X11, X12, hingga X1N1 yang berdistribusi normal dengan rata-rata vektor mu1 dan varian yang dinyatakan dengan matrix varian skok varian 1 dan random sampling kedua terdiri dari X21, X22, hingga X2N2 yang berdistribusi normal dengan rata-rata vektor mu2 dan varian yang dinyatakan dengan matrix varian skok varian kedua maka keduanya harus bersifat saling independen dan nilai dari matrix varian skok varian pertama harus sama dengan nilai dari matrix varian skok varian kedua harus sama dengan nilai matrix varian skok varian di mana nilai matrix varian skok varian ini tidak diketahui Hipotesis statistik yang digunakan yaitu H0, vektor mu1, dikurang vektor mu2, hal sama dengan vektor delta 0 Sementara hipotesis alternatif yang digunakan yaitu Vektor mu1, dikurang vektor mu2, tidak sama dengan vektor delta 0 Dimana delta 0 ini adalah selisi dari populasi Beberapa hal yang harus diketahui dalam uji 2 sampel T kuadrat Yang pertama, agar nilai S pool bersifat non-simular Maka jumlah sampel pertama ditambah jumlah sampel kedua dikurang 2 Harus lebih besar dari banyaknya variable Yang kedua, statistik T kuadrat merupakan bilangan skalar Atau memiliki satu nilai dan tidak berupa vektor ataupun matriks Yang ketiga, derajat kebebasan T kuadrat dari multivariate analisis Harus sama dengan derajat kebebasan T dari univariate Yang keempat, statistik T kuadrat dapat dengan mudah diubah menjadi statistik F Dimana dimensi P dari statistik T kuadrat akan menjadi parameter derajat kebebasan pertama untuk statistik F Dapat dirumuskan dengan jumlah sampel pertama ditambah jumlah sampel kedua dikurang banyaknya variable dikurang 1 Dibagi jumlah sampel pertama ditambah jumlah sampel kedua dikurang 2 Ketika jumlah sampel pertama dan jumlah sampel kedua dikurang banyaknya variable dikurang 1 Yang kedua, matriks varian skovariens populasi 1 dan 2 harus sama Jika nilai matriks varian skovariens populasi 1 dan 2 bernilai sama Maka akan dilakukan estimasi matriks varian skovariens yang dinyatakan sebagai matriks varian skovariens sampel gabungan Atau S pool Dimana nilai matriks varian skovariens sampel gabungan ini Sama dengan jumlah sampel pertama dikurang 1 Dikali matriks seragam peragam sampel dari populasi pertama ditambah banyak sampel kedua dikurang 1 Dikali matriks seragam peragam sampel dari populasi kedua dibagi jumlah sampel pertama ditambah jumlah sampel kedua dikurangi 2 Dari rumus matriks varian skovariens sampel gabungan atau S pool Kita melihat bahwa terdapat nilai jumlah sampel pertama dikurangi 1 Dikali matriks seragam peragam sampel dari populasi 1 Dan jumlah sampel kedua dikurangi 1 Dikali matriks seragam peragam sampel dari populasi kedua Sebenarnya, nilai dari jumlah sampel pertama dikurangi 1 Dikali matriks seragam peragam sampel dari populasi 1 Merupakan matrik sum of square pertama atau W1 Dan nilai dari jumlah sampel kedua dikurangi 1 Dikali matrik seragam peragam sampel dari populasi kedua Dikenal sebagai matrik sum of square kedua atau W2 Sehingga rumus untuk mencari matrik varian-sukar varian sampel gabungan Bisa dinyatakan sebagai Matrik sum of square pertama ditambah matrik sum of square kedua Dibagi jumlah sampel pertama ditambah jumlah sampel kedua Dikurangi 2 Jumlah sampel pertama dikurangi 1 Dikali matrik seragam peragam sampel dari populasi 1 Merupakan unbiased estimator dari jumlah sampel pertama dikurangi 1 Dikali matrik varian-sukar varian Dan jumlah sampel kedua dikurangi 1 Dikali matrik seragam peragam sampel dari populasi kedua Adalah unbiased estimator dari jumlah sampel kedua Dikurangi 1 dikali matrik varian-sukar varian Jika keduanya digabungkan, maka akan didapatkan unbiased estimator dari matrix covariance populasi umum Estimator dari matrix covariance populasi umum ini kita kenal sebagai nilai S-pult atau matrix covariance covariance sampel gabungan Sehingga ekspektasi dari matrix covariance covariance sampel gabungan atau estimator matrix covariance populasi umum akan sama dengan matrix covariance covariance itu sendiri Selanjutnya, kita akan masuk ke statistik uji Pada analisis kali ini, statistik uji yang akan digunakan yaitu T-hoteling atau horot hoteling dengan rumus sebagai berikut Ada pun rumus vektor C2 dapat dicari dengan rumus jumlah sampel pertama ditambah jumlah sampel kedua dikurang 2 dikali jumlah variable dibagi dengan jumlah sampel pertama ditambah dengan jumlah sampel kedua dikurang jumlah variable kurang 1 dikali dengan uji F dengan degree of freedom sebagai berikut Ada pun vektor delta 0 dapat dicari dengan rumus selesai antara populasi pertama dengan populasi kedua atau vektor mu1 dikurangi vektor mu2 Uji ini akan tolak H0 jika nilai T2 lebih besar dari nilai C2 Wilayah ke pernyataan peluang sebesar 1 minus alpha untuk wilayah kepercayaan yang akan memuat vektor mu1 0 dikurang mu2 0 adalah peluang dari T2 kecil sama dengan C2 sama dengan 1 minus alpha Wilayah permukaan dari elipsoid memiliki sumbu mayor dan sumbu minor Sumbu yang lebih panjang disebut dengan sumbu mayor sedangkan sumbu yang lebih pendek disebut dengan sumbu minor Separuh dari panjang sumbu mayor dan sumbu minor dari vektor dapat dicari dengan rumus sebagai berikut Selang kepercayaan ellipse sepanjang vektor ciri yang berpusat di rata-rata populasi pertama dikurangi rata-rata populasi kedua pada selang 1 minus alpha dapat dicari dengan rumus sebagai berikut Selang kepercayaan simultan Selang kepercayaan simultan akan dilakukan jika hasil pengujian T-Hoteling tolak Hano Hal ini digunakan untuk mengetahui variable mana yang berpengaruh pada pengujian ini Untuk mencari selang kepercayaan simultan terdapat dua metode yang pertama yaitu metode Harald-Hoteling Selang kepercayaan simultan Selang kepercayaan simultan metode Harald-Hoteling pada 1 minus alpha selisi rata-rata P-populasinya dapat dicari dengan rumus sebagai berikut Pada rumus tersebut terdapat vektor A Vektor A merupakan vektor yang terdiri dari nilai 1 dan 0 Vektor A dalam rumus ini digunakan untuk melihat selang kepercayaan per variable Semisal ada kasus yang terdiri dari 5 variable Yaitu variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, dan variable 5 Jika ingin mencari selang kepercayaan pada variable 1 Maka vektor A-nya akan berbentuk seperti 1, 0, 0, 0, 0 Sedangkan jika ingin mencari selang kepercayaan pada variable ketiga Maka kita bisa membuatkan vektor A-nya seperti berikut Nah, begitu pun seterusnya untuk variable 2, 4, dan 5 Selanjutnya, metode Bonferroni Selang kepercayaan simultan metode Bonferroni pada 1 minus alpha Solisi rata-rata P-populasinya dapat dicari dengan rumus sebagai berikut Untuk kedua metode, jika H0 ditolak Dapat diartikan bahwa pada tingkat kepercayaan sebesar 1 minus alpha Vektor mu1 min mu2 sama dengan vektor delta 0 Akan berada di luar wilayah elips Namun, jika nilainya berada di dalam wilayah elips Maka keputusannya adalah gagal tolak H0 Sedangkan, jika dilihat dari intervalnya Pengujian tersebut akan tolak H0 Jika intervalnya tidak memuat nilai yang dihipotesiskan Misal, nilai yang dihipotesiskan adalah delta 0 Maka, interval tersebut tidak memuat nilai dari vektor delta 0 Jika H0-nya adalah sama dengan 0 Maka, interval tersebut tidak memuat nilai 0 Metode The Hotelling dan metode Bonferroni Merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pengujian perbedaan rata-rata Pada analisis multivariat Perbedaan dari kedua metode ini yaitu Metode Harap Hotelling biasanya digunakan pada data dengan variable yang lebih sedikit Sedangkan, metode Bonferroni digunakan pada data dengan jumlah variable yang lebih banyak Metode Harap Hotelling seakan akan melipat gandakan nilai alpha Sehingga interval yang dihasilkan lebih panjang Metode Bonferroni akan mempertahankan agar nilai alpha tetap kecil Sehingga interval yang dihasilkan lebih panjang Metode Harap Hotelling menggunakan C kuadrat dalam perhitungan intervalnya Sedangkan, Bonferroni menggunakan uji T dalam perhitungan intervalnya Terima kasih telah menonton!